Suku Batak merupakan salah satu kelompok etnik terbesar di Indonesia. Suku Batak mendiami dan berasal dari Pantai Barat dan Timur Provinsi Sumatera Utara, yang awalnya terdiri atas 11 subsuku, yaitu Batak Karo, Batak Toba, Batak Papa, Batak Simalungun, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Dairi, Batak Nias, Batak Alas, Batak Gayo, dan Batak Kluet. Tetapi, kemudian hanya ada 6 subsuku yang menjadi subetnis utama Batak, yaitu Toba, Papak, Simalungun, Karo, Angkola, dan Mandailing. Sub-suku lainnya diketahui memisahkan diri dan membentuk identitas baru. Dari segi bahasa, suku Batak menggunakan bahasa yang termasuk dalam rumpun Austronesia. Bahasa Batak menjadi bahasa komunikasi sehari-hari, dan menurut ahli bahasa, bahasa Batak bisa dibedakan dalam dua cabang, di mana Batak Angkola, Mandailing, dan Toba termasuk dalam rumpun selatan, sedangkan Batak Karo dan Papak Dairi termasuk rumpun utara. Batak Simalungun sering digolongkan sebagai rumpun ketiga, di antara utara dan selatan. Tetapi ada juga ahli bahasa yang mengatakan bahwa Batak Simalungun sebenarnya berasal dari rumpun selatan. Asal-usul suku Batak tidak diketahui persis, sebab minimnya peninggalan sejarah yang membahas mengenai hal ini. Hingga kini, beragam teori bermunculan soal asal-usul suku Batak, mulai dari Pulau Formosa, Taiwan, Indochina, Mongolia, Mizoram hingga yang paling kontroversial yaitu salah satu dari sepuluh suku yang hilang dari Israel. Namun, secara tradisi, kisah yang paling lazim dikenal adalah kisah Sir Raja Batak yang berasal dari Sianjur mula-mula, Samosir. Ia diyakini sebagai nenek moyang pertama orang-orang Batak dan menjadi induk dari semua marga Batak yang ada saat ini. Demikian juga mengenai kapan subsub suku Batak menjadi satu masih memunculkan beragam teori. Ada pandangan yang mengatakan bahwa istilah Tanah Batak, atau Rakyat Batak, adalah istilah yang dibuat oleh penjajah untuk menyatukan suku-suku Batak atau setidaknya suku-suku ini bersatu karena adanya penjajahan dengan dibentuknya Jong Batak pada 1926. Sementara teori lain mengatakan bahwa Belandalah yang membuat terpisahnya subsub-suku tersebut. Sebelum Injil masuk ke Tanah Batak, masyarakat Batak menganut kepercayaan Parmalim atau Ugamo Malim. Kehidupan agamanya bercampur, antara menganut kepercayaan animisme, dinamisme dan magi. Mereka beribadah di Balai Parsaktian atau juga disebut Balai Pasogit. Kitab sucinya bernama Pustaha Habonoron, di mana mereka menyembah mula jadi Nabolon, yang mempunyai kekuasaan di atas langit dan pancaran kekuasaannya terwujud dalam debatan Atolu. Masyarakat Batak memperlakukan alam sebagai tumpuan hidup dan anugerah mula jadi Nabolon yang harus dijaga. Spiritualitas ini dipadukan dengan rasa syukur dan penyerahan diri kepada mula jadi Nabolon. Itulah sebabnya, masyarakat Batak sudah sejak dulu kala dididik untuk senantiasa mengucap syukur dan berserah diri kepada Tuhan, serta hidup dalam kebersamaan sebagai satu keluarga besar yang saling menopang satu dengan yang lainnya. Terima kasih telah menonton!